Musim Libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Badan Narkotika Nasional Kabupaten lakukan kegiatan deteksi dini penyalahgunaan narkoba di Terminal Bobotsari. Kegiatan BNN dilakukan dengan melakukan pemeriksaan sampel air liur, pupil mata, dan urin terhadap awak angkutan umum yang ada di Terminal. Beginilah saat Badan Narkotika Nasional Kabupaten bersama Satres Narkoba, Polres Purpalinga melakukan kegiatan deteksi dini penyalahgunaan narkoba di Terminal Bobotsari. Satu persatu awak angkutan umum yang ada di Terminal diperiksa petugas BNN. Kegiatan dilakukan petugas dengan melakukan pemeriksaan sampel air liur, pupil mata, dan urin terhadap awak angkutan umum yang ada di Terminal. Kepala BNN Purpalinga mengatakan kegiatan dilakukan pihaknya saat musim libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 dalam upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba terhadap awak angkutan umum. Dia dalam langkah Natal dan Tahun Baru untuk menikmati banyaknya pelupang supaya terselamatkan para pelupang dan sopien yang disiplasi dari kecelakaan dalam petugas ini dan ini perintah dari perusahaan di seluruh nilai yang bergunaan yang adanya Terminal. Sementara adanya pemeriksaan oleh BNN Purpalinga, diapresiasi Kepala Terminal Bobotsari sebagai deteksi dini ulangi, sebagai deteksi dini penyalahgunaan narkoba terhadap awak angkutan. Dan kami terserang dari Terminal di BNN Purpalinga, sangat senang Pak dengan adanya ini karena kita bisa mendeteksi lebih awal apakah memudi maupun guru ada yang positif karena narkoba, karena kalau ada pun kita sangat antisipasi sedikit mungkin biar mungkin dicarikan penggantinya Pak ya. Saat kegiatan petugas melakukan pemeriksaan terhadap 37 awak angkutan umum dengan adanya pemeriksaan oleh BNN diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan narkoba oleh para awak angkutan umum. Dari Purpalinga, Tarnowo, Sateli TV, Mewartakan.